Kapolda Sulsel, irjen polisi Dr. Andes Nana Sujana, memberikan bantuan rumah kepada Aibtu Jamaluddin dan istrinya Siti Fatima, anggota Pogresta Besmakasar yang mengalami lumpuh akibat strok. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Kapolda Sulsel di hadapan beberapa pejabat dan anggota Polri. Aibtu Jamaluddin dan istrinya telah lama menderita lumpuh akibat strok, sehingga mereka membutuhkan kursi roda untuk berpindah tempat. Selama ini, mereka tinggal di rumah yang terbilang tidak layak huni di Kompleks Kodam 3, sebuah pemukiman yang seringkali menjadi langganan banjir di Makassar. Meskipun sudah bertugas sebagai anggota polisi selama bertahun-tahun, Aibtu Jamaluddin dan keluarganya hidup cukup sederhana dan tidak mampu memperbaiki kondisi rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, bantuan rumah dari Kapolda Sulsel diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Terima kasih telah menonton!